hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sudah sampai di grand final guys ini adalah lagi-lagi pertarungan dua serikan di hebat kita guys asal Indonesia yaitu Big Gatron era melawan GPX Basrang ya guys apakah di final grand final kali ini GPX bisa memecahkan kekalahannya atas Big Gatron atau Big Gatron melanjutkan lagi supremasinya atas GPX guys Oke langsung saja kita nonton guys sementara ada game posis sudah memegang handphone masing-masing oleh Samsung Galaxy S23 apakah kita akan mencukai land of the yes okay this is grand final let's go here we go kita lihat pertarungan caramil hyper antara bikin erar melawan teman-teman dari tim GPX Basrang siadu hyperfredin ini sih dengan komposisi roh seperti ini tentunya lunak butuh banget waktu Lolita Valentina objektif lagi-lagi itu yang aku mau tanya sepuluhnya game-masing yang cepat untuk melakukan jangkling itu dibantuin oleh Fumieko sedangkan caramil yang sangat sulit untuk melakukan jangkling itu tidak dibantu oleh para pemain dari tim GPX Basrang yang tandanya rotasi tuh itu kan menangkan caramil dan buat kalian semua yang bertanya tadi bang handphone apa sih di gunakan sama pro player yaitu pakai Galaxy S23 series 5G itu dia makanya pre-order sekarang juga tuh 541.000 rupiah per bulan yang kena push di area atas di mana dari area sisi puni ya harus mulai matau pergerakan dari karamil karena balik lagi vivo dan juga karamil punya karamil yang berbeda dan cenderung diamankan oleh sebetulnya untuk bisa melakukan klirik monster jangkau dengan sangat cepat dan suai disini karamil musuh banget masih kosong-kosong beda dapetul empat dapat kalian lihat di Olimpil jantar kering ya cel bujol tunggu sedikit kembali terkenanya masih bisa mudah ke belakang dengan demikian diberikan dari seorang karamil masih belum bisa mumpuni mendapatkan seorang Vivian karamil tetap raksasa mengatap tapi ada sedikit minus apa di mana rotasi dari suar karamil ini harus agak cepat menuju karam bottom line ketika ada tar tol sekali muncul dan tar tol game present by Samsung Galaxy S23 series 5G sudah muncul ke lain-lain saya ambil parpal dulu ini semua pemain juga sudah mulai bersih siap dan rotasi memang dilakukan oleh Gapax Basra mereka punya damage skier tapi mereka tidak punya badan untuk di area depan hanya mengandakan LO yang sedang di notik oleh default ya sebenarnya sekali sini tar tolnya bumi eko guys mantap bumi eko klikker terlihat di meternya ada yang ngerti kena stun lagi speaker lw-nya juga ternyata membuat seorang lw-nya kena danding-nya ldr yang dia keluarkan tar mati ke area seorang lw harusnya selamat tadi baru aku bilang still survive tapi ternyata ada kami kami waduh aduh aduh satu objektif berhasil diamankan dan di area objektif turtle masih bisa disecure oleh teman-teman bikin 3-0 kedudukan early yang kurang menguntungkan untuk epeks ya guys ya dan sangat menguntungkan untuk begatron tentunya di bawah juga gosilpnya udah banyak itu lapu-lapu tipis udah pasti akan menjadi makanan untuk lapu-lap oke aku tanya sama wawah sama cipi way better lunox atau daerot jungler daerot daerot jungler coba pikirkan kalau mau main daerot ya harus main cepet ya ya tapi setidaknya dia punya damage untuk bisa numbangin seorang viva bumi eko one bear situation dan kalau sekarang tandanya game Xpaster yang harus main pick-over karena dia punya power dari lunox-nya mainnya light game banget sih sebenarnya satu lagi sih ini banyak sekali single target lock yang dimiliki oleh tim beber alright tapi Cini tuh 4 lawan 2 kena genking mencoba mendapatkan satu dua enam menang best ati arah patung lain mumi eko versus lwe tersoni gaun hampir ngeris lah gak bisa bertahan di arah patung nena pakai kali ini atas dominasi bikin tronera yang akan menyentuh ke 2000 gold di menit yang kelima 2000 gold tarik atas bawah kalah ya jenisnya di tarik di dua belah posisi yang berbeda berhasil dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari bigetron era untuk game yang pertama pertama jenisnya sih ngikut dulu guys jadi dia mage dia biarin naik mereka dalam under pressure mereka tinggal mengamankan tengah dan jungle nya sedangkan jungle nya caramel ini bukan jungler yang ngejungling jungler nya hanya untuk bisa memberikan burst damage mendapatkan objektif ya dan dia harus mencari gold nya ini bukan ya balik lagi bukan dia tidak perlu cepat untuk mengambil krips jungle tapi dia bisa cepat untuk mendapatkan poin kill dari ngekill dia butuh item sih 2-3 item kalau mau main pick cover sekarang biarkan uni farming biarkan jinchow farming dan bahkan di sisi lainnya lw memang nanti akan menjadi samsung lw akan menjadi sandbag itu udah mau tidak mau pengawada juga jv Hai ya tapi belah-belah sudah selesai juga kalau dia sangat sustain sekali untuk ngepuss semuanya dan lagi dua lain untuk eksponitor kita Oh betarik itu saja di mobil kaya satu badimestan yang keluar dari seorang people yang membuat nggak bisa keluar langsung mati di tumbangkan untuk kali ketiga belum berhenti sampai disana dimana satu dua brand over dan dikeluarkan gitu saja people masih melupi cincau coba menyelamatkan dari seorang 5-0 guys 5-0 guys menit ke 6 godlaner nya turun sampai ke inner tourant itu menjadi sebuah bahaya yang membahakan viva lihat satu buah objektif yang bakal coba diamati kaya viva modern karena belakang baru pemain dan sim kepex baster yang hampir saja kehilangan parmol tapi masih bisa diselamatkan hanya namanya yang masih belum bisa dijawab dan masih kita pertanyaakan adalah gimana caranya yang benar-benar seorang genie. Iya, genie-nya. Dia di belakang, dia bebas banget untuk menembakkan Mystic Field-nya dan berulang kali Mystic Field. Ini bisa dikombinasikan dengan defense godsman. Dia buat di sana, ditarik masuk ke dalam, kena efek stun lagi dan di-follow up dengan yang lainnya. Right. Para pemain dari tim GMS Bassrank setidaknya sudah melakukan clear di arah tengah dan satu turret kembali, objektif gaming yang diamankan Biketron era. Dua turret yang dimana fondasinya jangan sampai mid turret-nya pecah juga. mid turret pecah, parpolnya terekspos, dan bahkan kemungkinan besar caramel tidak bisa mendapatkan parpol di menit-menit selanjutnya. Iya sih, kita apa lagi kalau kita lihat juga di RSI Topi. Bumi Exxon bakal coba-coba majukan depan. Cicau masih punya puliger. Dapet puni. Puni versus activity ya, guys. Gila, puni. Keren. Hmm, gak bisa ngapain-ngapain. Dunning light. Ada satu buah bling kerausi yang dikeluarkan. Saya tahu sikit dia masih bisa selamat. Ini datang. Berikan satu buah efek teror yang masih belum bisa ber-impact. Sayang sekali kami kami hades. Serah Cirika berhasil mendengar. Dapet mid turret. Serangan di sisi sebaliknya CEL. Berhasil mendapatkan objektif kembali. Dan ini dia yang aku takutkan. Outer turret mid lane. Nge-expos parpol buff dari seorang caramel. Dan kemungkinan besar di atas menit ke-8. Nanti caramel tidak memiliki parpol buff karena invasi jungle. Iy, keren nih, guys. Fumieko. Pas. Dar. Dan ini Fumieko. Dia jalanin tugasnya manis banget. Dari early game sampai dengan ke-beat game seperti ini. Dan bahkan pressure yang masuk adalah follow-up ini selalu ada. Defense judgment, mystic field, downing line. Dan bahkan di follow-up dengan Bravest Fighter tadi. Dan yang kau suka saat tubuh. Mantap. Trigger disiplinnya Vivian. Dia yang flicker, dia nggak di event judgment. Karena dia tahu itu pasti tertik down. Dia pakai event judgmentnya untuk seorang TAL. Sayang sekali dipakai ketal harusnya nggak. Kenapa? Tau juga nggak bisa di-tik down. First damage-nya nggak ada. Nggak ada Dolmint like juga di sana. Para pemerintive game X pass rank. Mereka harus bisa membuat game ini lebih lama lagi. Kalau mereka yang mendapatkan game yang pertama tadi. Mereka laning-nya menangkan. Mereka dorong laning jauh di arah top-land. Dan mereka ambil worth yang selanjutnya. Dapatin semua orang-orang turunan. Kalau bisa best-turunannya. Itu udah menjadi sebuah keuntungan yang mungkin agak cukup sulit dibalikan. Wah, ditapap lagi di sini. Dari si Cicau bener-bener dapetin space yang besar banget. Lihat perbadaan levelingnya loh. 11 banding 9 dengan Cicau. Cicau baru satu item, guys. Moskope udah dua. DHS. Cicau baru dapet, guys. DHS. Dominan. Dari setelah SLW. Uh, cepet banget tuh Lordnya. Uh. Hunter Strike Dominan. S-H-N ini, guys. End, kan? TABRAK! TABRAK! Cuma ada TABRAK yang minta selamat datang babelok yang terhormat di Grand Final. Ngombalajas Woman Invitational. Dan kali ini, kemungkinan besar mereka akan mendorong tiga laning yang berbeda. Dan seperti biasa, habit Bigetron Era, kemungkinan besar dia akan bermain 4-1. Akan ada satu orang yang mendorong laning yang lainnya. Dan sekarang bukan Vival. Kemungkinan besar akan berada di tangan dari seorang umi ego. Oh enggak, masih Vival. Masih Vival. Tuh, habitnya dia tuh seperti ini. Bigetron Era pasti dorong 4-1. Dia akan memanfaatkan Vival seorang diri. Semua keluar untuk Vival. Dan sisanya akan bisa mendapatkan best turret. Nah, ini dia. Kita bakal lihat. Ini masih ada pasif dari objek di TABRAK. Yang buat teman-teman di Seatron Era harus nunggu. Wave-gingan flotter 2. Yang sudah mulai hadir. Lihat, atas ini yang datang-lain seorang jauh. Mampu untuk menghancurkan satu best turret. Mata-arik. Gila, 11-0. Good game, good game. Jadi Bigetron Era ya, guys. Nice try, nice try. Yang masih belum juga bisa menang atas Bigetron, guys. Oke, guys. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di game yang berikutnya. Dadah, guys. Assalamualaikum.